hello this is Annie we are at home of course karena saya kan setia dengan program untuk stay work from home atau stay at home ya and let's try to make fun out of this time so here we are di rumah saya saya berharapnya langit biru tapi sepertinya mendung jadi we'll learn if a life gives you lemon and let's make a lemonade kalau hidup memberi anda asamnya rasa jeruk maka mari kita buat lemonade mari kita cari hal indah dari suasana mendung ini ok let's first off let's talk about mattering things um suasana mendung begini sebenarnya sangat perfect untuk bicara tentang Kelvin tentang white balance as I assume bahwa anda memasang white balance pada mode auto am I right well most of us do karena kita kan membawa kameranya untuk banyak cerita banyak acara banyak event banyak warna karena pencahayaan so I think most of us sebagian besar dari kita memasang white balance kamera dengan mode auto kondisi begini menarik untuk kita belajar tentang white balance itu pada white balance berapa kita akan menentukan warna kita akan menentukan warna yang ditangkap oleh kamera dengan bantuan metering sebagai tolok ukurnya sebagai iya metering sebagai tolok ukurnya karena kalau metering kita ngomongin gelap dan terang tapi kalau white balance kita ngomongin color atau warna dari lighting ya kan that's a different path jalur yang berbeda antara bicara tentang white balance dengan pencahayaan let's start it shall we first off kita nyalakan dulu power light matter setting iso 400 seperti biasa saya memakai if you not familiar with iso 400 then use iso 100 lebih mudah untuk convert iso 400 kalau kita ukur pencahayaan langit itu di 200 1,6 sedangkan kalau 1,3 200 sedangkan kalau menghadap ke kamera 1,1 di speed 200 if you know speed 200 1,1 ini bisa dinaik atau diturunkan hmm nggak mungkin kita 1,1 kan lensanya maka saya turunkan speednya supaya di angka let's say 5,6 8 5,6 6,3 kalau di belakang eh tadi 5,6 8 sekarang 5,6 6,3 tadi saya bicara pertama tadi itu 5,6 8 sekarang 5,6 6,3 5,6 6,3 kita set dulu ya 5,6 8 jangan lupa dibuka lensanya tentu saja sembarang hasilnya menjadi seperti itu sembarang ini kalau kita lihat info eh kalau kita lihat info eh kalau kita lihat info saya memakai iso 400 kecerahan lcd-nya 0 kecerahan lcd-nya 0 ini standar white balance-nya ada di sini kalau kalau kamera saya kita lihat biasanya kita taruh di auto ok let's change it eh saya memakai custom let's change this is into is into ok ok tidak sama kan tadi oh sorry off camera tadi lebih bluish karena saya mengadjustnya untuk momen yang berbeda dengan pencahayaan yang sekarang ketika saya nolkan warnanya menjadi seperti ini ini lebih bluish kan see could you see ini hanya dengan setting exposure yang sama saya hanya perbedaan hanya pada settingan white balance saja lebih bluish lebih puyah bahasa indonesianya mungkin lebih puyah dibanding dengan ini ya kan ini puyah ini lebih benar ya kan terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.